Intro Menurut penuturan sejarah masyarakat setempat, Bungi Pelet ini ada yang menyebutkan beliau dari Mataram. Hal ini dibuatkan dengan makam-makam di sekitarannya banyak leluhur Mataram yang dimakamkan di upah makam ini. Beliau pertama datang ke daerah Celancang, daerah Celancang, masyarakat Kabupan Sundang, terus ke daerah Cilengah, di Cilengah di sini terlihat banyak cewek-cewek cantik kan, orang-orang sudah kena lihat kecantikan, banyak yang lupa diri. Dari hal ini juga, sepanjang perjalanan banyak cewek cantik ini sebagai bukti bahwa bekas peninggalan buyut pelet tersebut. Nah, ini kita masuk di letaknya di arah pemutin pemakamah umum, tapi sangat risik dan enak tempatnya. Demikian sekilas tentang buyut pelet. Ini makam yang pertama ke daerah ketemui, ada yang lupa memakbuiut sedet atau sederhana. Di sini ada makam-makam kuno, terlihat dari misalnya banyak yang dari posil batu, dan ini adalah musholanya. Nah, misalnya juga ada makam keramat yang banyak yang jarah dari Jawa, dari Nambayu, Cilengah, dan banyak yang jarah ketempatan. Di sini situasinya sangat asli-rasli karena masih banyak kayu-kayu, dan kalau malam lumayan serem. Di sini banyak penampakan, terutama hari Mungko Ibnya. Nah, ini makam buyut pelet, buyut sedet, buyut sedah. Tapi ada yang menyebutkan ini makamnya, karena yang menyebutkan yang tadi. Jadi itu berbagai macam versi, karena kuno ini hanya dibangun saja, dan ini menyebutkan buyut pelet. Tapi saya menurut jurukunsi yang sudah mengenai, yang pakai tembok tadi, kalau yang ini buyut sedah. Tapi kan semua juga versi, setiap jurukunsi beda-beda, mana yang buyut sedet, mana yang bukan. Yang jelas, buyut pelet ini banyak pengikutnya, seperti dengan yang lima gabung juga. Jadi dia pengikutnya tiga orang, di sini juga sepenuhnya tiga orang. Ini hampir sama dengan yang lima kamarongnya. Karena versi yang lima rongnya itu tempat moksa, dan ini makamnya asli. Tapi ini masih sejarah, masih perlu di penelitian, karena makam buyut pelet ini banyak sekali. Ini makasih. Ini terletak di desa Civeles, kabupaten Smedang. Makamnya masih alami, tapi yang lebih terkena itu di Marongi, di Margebu, dan di Marongi, 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 Semoga dijarakan selisgines dengan jenis RH berapaan, wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salam Rahayu Jati Sampurna, Insun Medal Insun Madangan. Desa Cipeles merupakan sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian selatan wilayah kecamatan dan berbatasan langsung dengan kecamatan Jati Gede di desa Karedok dan kecamatan Situraja di desa Cicarimana. Jika dilihat dari pusat kecamatan Tomo, lokasi desa Cipeles berada di sebelah baratnya dengan jarak sekitar 7 km. Berdasarkan sejarahnya, desa Cipeles merupakan sebuah desa induk yang pada awalnya mencakup wilayah desa Cipeles dan desa Karya Mukti dan termasuk bagian dari wilayah kecamatan Tomo. Pada tahun 1982, desa Cipeles dimekarkan menjadi dua desa, yaitu desa Cipeles sebagai desa induk dan desa Karya Mukti sebagai desa pemekaran. Setelah pemekaran, desa Cipeles memiliki cakupan wilayah di bagian selatan wilayah sebelumnya sementara desa Karya Mukti di bagian utaranya. Keduanya dipisahkan oleh aliran sungai Cipeles. Secara topografis, wilayah desa Cipeles memiliki bentang permukaan tanah berupa dataran. Ketinggian wilayah di mana kantor desa berlokasi sekitar 35 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, desa Cipeles dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut. Desa Karya Mukti dan Desa Bugel di sebelah utara, Desa Karya Mukti dan Desa Dharma Wangi di sebelah timur, Desa Cijengjing dan Desa Karedok, keduanya berada di wilayah kecamatan Jati Gede. Di sebelah selatannya, serta Desa Cicarimana, Kecamatan Situraja dan Desa Bugel di sebelah baratnya. Secara administratif, wilayah desa Cipeles terbagi ke dalam empat dusun yaitu Dusun Cilengar, Dusun Kirarambai, Dusun Babakan, dan Dusun Cipeles. Wilayah desa Cipeles merupakan wilayah dataran rendah yang membentang di sebelah selatan Sungai Cipeles yang bergabung dengan Sungai Cimanu. Wilayahnya terbagi dua bagian yang terpisahkan oleh Sungai Cimanu. Di komplek makam umum Desa Cipeles Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang ini, ada makam-makam yang berasal dari pajajaran dan dari keturunan Mataram Islam yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Kelompok pertama jirat makam dan nisan Batuan Kali termasuk makam tua, yaitu Petilasan Buyut Nyata alias Raden Mehmet, Makam Buyut Sedat, Makam Buyut Sedah, Makam Nyimas Pelet alias Embah Gabok, Makam Nyimas Sedayu alias Embah Sedayu alias Embah Setayu, Makam Nyimas Ronggeng alias Nyimas Naibah, dan Makam Nyimas Maen seorang juru Nayaga Ronggeng. Menurut keterangan juru kuncinya makam Buyut Pelet ini, sebenarnya makam Embah Gabok alias Nyimas Naibah yang ada di Desa Maronggeng kecamatan Tomo, dan yang ada di Desa Maronggeng kecamatan Tomo hanya petilasan waktu itu Nyimas Gabok menghilang, karena makam yang aslinya ada di sini, dan tempat sebenarnya tidak jauh dari Desa Maronggeng kecamatan Tomo, sehingga masyarakat di sini menyebut makamnya dengan sebutan Buyut Pelet atau Nyai Pelet. Nyimas Pelet, Nyimas Naibah, Nyimas Sedayu alias Nyimas Setayu dan Nyimas Naidah, kakak beradik ini semuanya gabok. Gabok artinya tidak menikah atau tidak berketurunan, sedangkan profesinya adalah sebagai penari ronggeng. Dari identifikasi lokasi makam-makam di Desa Cipeles kecamatan Tomo, makam Nyimas Saadah tidak berada di lokasi tersebut, karena makam Nyimas Saadah berada di Desa Ciberem Kulon kecamatan Cimalaka. Berdasarkan penuturan Ki Obes yang anggota Pabuyuban Guri yang tujuh, dan kini aktif sebagai juruk kunci makam Desa Ciberem Kulon, Desa Cimalaka. Makam Nyimas Saadah berada di sebuah pasir di tengah pesawahan, yang lokasi pasir makamnya terlihat dari lokasi pemakaman Desa Ciberem Kulon, dan bahkan beliau meninggalkan tanah warisan yang kini menjadi aset pemerintahan Desa Ciberem Kulon, karena Nyimas Saadah tidak mempunyai keturunan atau gabung, kata Ki Obes. Kelompok makam kedua, jirat makam dan nisan dari kayu, yaitu, makam Nyimas Raden Ayu Argawati, makam Jaya Laksana, Suta Wijaya alias Jaya Riksa dan makam Nawi Mangku Negara. Menurut keterangan setempat sebagian besar beliau, beliau ini berasal dari Mataram. Kelompok makam ketiga, jirat makam dan batu nisan yang ditembok, yaitu, makam Brata Jaya Manggala, makam Raden Jaya Ranta, makam Juru Kunci pertama makam Cipeles, yaitu Arjawa di Praja Semapun Nihawa. Maksud dan kegiatan ini, yaitu untuk membangkitkan rasa, Bisa para leluhur dan para karuhun untuk tahu bahwa sepuh dan leluhur karuhun ada di tempat sini. Makanya itu untuk berjelas di sini saya dari Pak Kuyuban Marantirahayu punya niat untuk melestarikan budaya ini diantaranya yaitu meningkatkan aset desa tujuannya. Nah yang mudah-mudahan untuk kedepannya ini wisata lokal bisa datang.